Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Gumitir Channel baik sahabat, kita sekarang akan berpetualang lagi menelusuri Liobih, jauh lagi ke dalam, khususnya di bawah jembatan gantung geladak perak ini sahabat kita akan melihat sisi lain yang ada di sini nah jadi seperti sahabat lihat di atas itu ada jembatan gantung geladak perak ya oke kita lihat, kita lihat pakai sisi kiri ini, dekat aliran air ini ya wah ngeri juga ya, saya juga takut-takut ini pas tiba-tiba banjir, wah habis ini wah ini batunya bagus sahabat eh cuma kaki, di kaki ini tajam ini wah batunya bagus jadi tersorot oleh sinar matahari ya, sangat bagus ini ini 8 jutaan tahun mungkin ini ya membentuk gunung, apa gunung sahur ya iya mungkin nah, oke kita masuk deh, coba ini sudah nggak bisa lewat motor di sini karena sangat tajam ini, ya oh halirannya, oh gile di mana ada gadis yang dicor ini bener apa tidak yang mana ini wah, oh disini sebentar wah, merih disini ih, takut saya kok kayak gini tempatnya tuh, sahabat kita pas agak di bawah nih wah, nggak ada orang wah, jauh sekali wah, kesana oke, kita terusur aja biar aja masuk wah, mantap wah, ini wah, ngeri wah, ngeri sahabat wah, ngeri sahabat wah, batunya ini besar sekali ya wah, bedik sekali ini batunya wah, ada monyetnya wah, tuh, monyet wah, tuh, ada monyet tuh wah, mau ikut-ikutan di sini kita pas ada di bawahnya nih kita lihat tuh, jebatannya oh, sampai disini wah, hidup oh, jangan sampai disitu yang dicor gaduh yang dicornya mungkin disitu hubungin mungkin sih atau hanya sekedar legenda kita nggak tahu juga ya karena tidak ada bukti tertulis ya ya, hanya dari mulut ke mulut ya cerita seperti itu nggak ada ini kalau batu lava ribuan tahun betul ini ini batuan lava ini ukirannya sangat bagus ini ya oke, sementara ini yang kita lihat kemarin seperti sumur itu ya ini sisi ini ini sumur kita telusuri ya oke, coba oh, gak goyang ini saya juga agak takut ini uh, merih aduh airnya cukup pancak ini wah oh, sini kita naik batu ini astok, goditnya uh, uh, uh uh seperti kawah tandra di muka sawat wah, gile wah, bagus aduh uh, merih cuma lihat oke ya kita cek sini ya ini bukan jembatan yang dulu nih nah kita cari hawa yang nah, ini jembatannya ada di atasnya sementara satunya yang kecil itu jembatan gantung ya untuk sepeda motor wah di bawahnya ini aliran sungai nya kecil uh merih uh, merih sangat sungai nya berbelok nah ini aliran sungai nya berbelok jadi ini mungkin dibangun oleh Belanda mungkin ya ini atau mungkin zamannya Pak Harto dulu ya almarhum Presiden Harto ya kita gak tau di atasnya itu batu pades ya kita lihat celahnya nih nah, disana ini sahabat ada celahnya disini cuma saya berani apa enggak ya tuh tuh sahabat jadi jalannya berliku-liku diantara batu pades yang besar-besar ini gila ya beri ya oke, kita nanti sampai disitu saja habis itu kita selesai ya dekat-dekat saya ini ini, 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 ini ini belok kesana ini oke, coba, coba Bismillahirrahmanirrahim masuk kita turun ke bawah wah, kayak begini gini 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 betul beri beri sabar berbelok-belok abuun berbelok-belok jalannya wah, stop gak bisa lewat sudah wah tuh itu belok lagi tuh nah itu gua itu gua itu ada guanya siapa yang mau bertapa di bawah batu wuuuh merih tuh, lihat tuh kita ada di durangnya ini tingginya sekitar lima puluhan sampai tujuh puluh sembilan puluh meter nih wuh, merih tapi kalau sudah di sini enak sahabat dingin ya, karena mungkin anginnya dari sana kencang ya dari sana ini ini ada jalan lain masuk ke sana ini bukan jalan artinya aliran airnya dari sini ke sini terus sampai ke sini nih saya gak mau ke sana lagi gak bisa lewat nih airnya cukup deras tiba-tiba banjir wah, habis ini nah tuh ya pas kalau di sini ya dingin ya karena gak kena sinar matahari ya tertutup oleh batu-batu ini ini tinggi sekali nih sahabat, coba lihat tuh wuuuh, tinggi sekali gile ya kalau di atas itu jatuh ya sudah kokot nih ya dulu saya belum pernah nih baru sekali ini saya di sini nih melihat begini nih itu yang longsor kemarin yang di video saya ini wah ini kalau longsor habis ini wah bisa sampai ke sini ini itu gunungnya nih apa gunung sahur tadi ya ya mungkin ya tapi desain garis-garisnya dari bekas batuan lava ini sangat bagus ya disini saya cari gadeh yang dicor itu apa disana ya sana itu yang dicor ya gak tau ya ya pokoknya lah hanya legenda aja ya mitos bukan legenda legenda aja berhubungan dengan suatu tempat gak kemungkinan ya gak tau oke sahabat semua saya kira demikian ya informasinya tuh saya takut juga ini gak berani kesana jalannya gak ada ya mau nyebrang kemana sana juga buntu nih buntu nih nih lagi duduk-duduk baik sahabat semua dimanapun anda berada demikian tadi informasinya bahwa saya ada di bawah jurang beladang perak belum aja terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini semoga bisa teribur sampai ketemu lagi dadah dewey anakku metering ini Terima kasih.